Intro Ivo Sugianto Sabran mengharapkan Kalimantan Tengah menjadi salah satu destinasi wisata durian. Hal ini disampaikan di sela-sela aksi penanaman pohon dengan jumlah seribu pohon serentak seluruh Indonesia. Yang dipimpin oleh Ibu Negara Iryana Joko Widodo bersama Ibu Wuri Maruf Amin di Magelang dilakukan secara hybrid. Kalimantan Tengah memiliki buah unik yang masuk dalam rumpun durian yaitu pepaken. Penanaman seribu pohon ini menjadi momentum Kalimantan Tengah untuk menjadi salah satu destinasi agrowisata buah durian di Indonesia. Keunikan durian di Kalimantan Tengah tidak akan kalah dengan unik-uniknya daerah lain. Sehingga rencana Kalimantan menjadi destinasi wisata durian akan mudah terwujud. Ya tentunya dengan adanya tidak hanya penanaman hari ini juga dengan adanya ini lokasi ini ya Bu UPT ini di Kilometrik Galapan ini bisa menjadi daerah percontohan juga. Jadi selama ini kan masyarakat skeptis ya terhadap lahan-lahan yang seperti ini. Tetapi dengan adanya ini daerah percontohan ini untuk pemanfaatan lahan yang awalnya kurang produktif kan tetapi kalau kita olah, dilakukan pendampingan, kita bisa lihat, kita bisa optimalkan. Bahkan ini sampai berapa? 50 hektare sampai ke belakang. Ivo mengharapkan dukungan seluruh pihak agar agrowisata durian ini dapat kita wujudkan bersama-sama. Mengingat saat ini penikmat durian sudah tersebar di mana-mana. Dan Kalimantan Tengah menyuguhkan kekasan buah duriannya. Dari Palangkaraya, Hari Melaporkan.